Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan untuk saling menasehati. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Manajemen Kekayaan Umat Kristen. Kekayaan di dalam Alkitab. Kalau kita lihat Alkitab seringkali menulis banyak sekali pengajaran tentang kekayaan. Dan bahkan perihal tentang doa disinggung sebanyak kurang lebih 500 kali. Perihal tentang iman disinggung kurang dari 500 kali. Tapi perihal tentang kekayaan ini disinggung oleh Alkitab nyaris melebihi dibanding dengan doa. Kenapa kekayaan ini disinggung lebih banyak dibanding doa? Karena Allah mengetahui bahwa kekayaan sangat mempengaruhi hati daripada manusia. Sehingga Allah seringkali mengingatkan kita berulang kali. Di dalam firmanya, di dalam Alkitab. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, kekayaan ini dipandang baik pada perjanjian lama. Kalau kita perhatikan, kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab perjanjian lama disinggung disana. Saya ambil contoh tokoh Abraham. Abraham adalah seorang yang kaya raya. Dia banyak harta, dia banyak ternak. Seringkali disinggung. Keturunan-keturunannya pun seringkali disinggung. Abraham, Isaac, Yaakub. Itu seringkali tersinggung, terbersih bahwa ia adalah orang yang kaya. Tokoh yang lain, kita lihat Ayub. Ayub bahkan di dalam Alkitab disinggung adalah orang yang paling kaya yang hidup pada masa itu di wilayah timur. Kita lihat Ayub pasal 1 ayat yang ketiga bagian akhir. Kitab Ayub pasal yang ke-1 ayat yang ketiga bagian akhir. Mengatakan, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Tapi kita lihat, orang yang paling kaya di sebelah timur itu dalam masuk pencobaan yang telah iblis lakukan kepada Ayub. Dalam satu hari harta kekayaannya habis. Ludes, kita lihat. Kita perhatikan. Begitu sengsaranya Ayub, baik usahanya, hartanya, keluarganya, alat-alat transportasinya, semua hilang dalam waktu satu hari. Tetapi setelah Ayub melewati pencobaan tersebut, akhirnya Allah pun mengembalikan. Kenapa Allah bisa mengembalikan Ayub? Karena Ayub telah melakukan lebih lagi yang baik. Setelah baru Allah membalikan kekayaannya. Itu bisa terlihat di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10. Kitab Ayub pasal yang terakhir pasal 42 ayat yang ke-10 dikatakan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dahulu dia paling kaya. Tapi setelah pulih, apa yang dilakukan Ayub? Ayub juga berdoa untuk sahabat-sahabatnya yang telah melakukan kesalahan. Setelah itu baru Allah memulihkan. Di sini kita bisa lihat hubungan perbuatan dengan hasil yang diperoleh. Contoh yang ketiga. Raja terkaya sepanjang masa. Tidak lain adalah Salomo. Salomo pun mengajarkan kepada kita dari tulisan-tulisan Salomo. Di dalam kitab Amsal. Itu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang dia berikan kepada kita. Dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Itu kita bisa lihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10. Kitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Kitab Amsal pasal 10 ayat 22. Jelas. Dikatakan ini kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Di Amsal 10 ini. Ya di dua-duanya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kita lihat. Jadi berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kenapa? Karena memang kekayaan itu merupakan pemberian daripada Tuhan. Tapi bukan stop di sana saja. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Salomo pun menuliskan. Menuliskan etika kerja yang mendasari kekayaan. Di ayat yang ke-4. Jelas sekali. Dia menuliskan apa? Coba kita baca. Kitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-4. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi etika kalau kita mau kaya. Ya otomatis kita harus rajin juga. Jangan kita hanya. Wah itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Benar berkat Tuhan. Tetapi kalau kita malas. Orang mulai bekerja jam berapa? Ini kita baru mau mulai bekerja jam berapa? Nah etika. Kerja ini. Harus kita sadari juga. Jangan kita hanya. Berdoa-berdoa kepada Tuhan. Tapi kita gak melakukan. Kitab Yaakobus jelas. Iman tanpa perbuatan mati. Iman itu gak ada gunanya. Perbuatan itu. Yang akhirnya melengkapi iman tersebut. Jelas disini. Kalau kita lihat. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Dalam perjanjian lama. Tapi sebaliknya. Kalau kita perhatikan. Dalam perjanjian baru. Menempatkan kekayaan itu pada sudut pandang yang kurang baik. Seringkali Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan mengenai orang kaya. Yesus menjelaskan. Orang kaya yang berlimpah-limpah materi. Tetapi kalau rohaninya miskin. Ia juga tidak dibenarkan. Ia mahkan dipersalahkan oleh Tuhan Yesus. Ini jelas sekali. Orang yang berlimpah-limpah hartanya. Di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 14. Kitab Lukas pasal 12 ayat 15 juga. Lukas juga pasal 12 ayat ke 21. Itu teguran-teguran Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang kaya. Bahkan yang terakhir dikatakan lebih lanjut. Ia menekankan bahwa orang yang kaya itu sulit untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat ini sangat populer. Ya jelas sekali. Pada saat ia menegur. Ada seorang pemuda. Dia bertanya. Pemuda ini tidak lain adalah orang pemimpin juga. Kita lihat di dalam kitab Matius pasal 19. Kitab Matius pasal 19. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 23. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata. Guru perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup turutilah segala perintah Allah. Dia katakan lagi. Kata orang itu kepadanya. Perintah yang mana? Kata Yesus. Jangan membunuh. Jangan berjinah. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ayat 20-nya dikatakan. Kata orang muda itu kepadanya. Semua itu telah kuturuti apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya. Jika engkau hendak sempurna. Pergilah. Juallah segala milikmu. Dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu. Pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu sukar bukan tidak mungkin. Itu jelas. Orang kaya bisa juga masuk ke dalam kerajaan sorga. Di sini memang dijelaskan akan lebih sulit. Kenapa? Karena banyak kan orang selalu memikirkan mengenai harta. Semakin kaya akhirnya otaknya tentang harta, harta, harta terus. Yang akhirnya lambat laun mengikis iman dan pelayanan dia kepada Tuhan. Rasul Paulus juga menasehatkan kepada seorang pemuda atau anak angkatnya yang bernama Timotius. Itu jelas sekali di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Ini ayat populer. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Mari kita lihat 1 Timotius. Kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini jelas sekali. Jadi sebagian besar ya di dalam perjanjian baru itu menempatkan kekayaan pada sudut pandang yang kurang baik. Kalau kita mau perhatikan ada pandangan-pandangan tokoh-tokoh agama dari awal. Kita lihat pandangan tentang kekayaan dari Sains Agustinus yang lahir pada tahun 354 Masehi. Dia merupakan tokoh teologi. Nah Agustinus ini berpendapat ya menurutnya yang ditegur oleh Allah itu di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Itu adalah cinta uangnya, cintanya. Bukan uangnya. Jadi cinta akan uangnya. Bukan uangnya itu. Jadi harus jelas dia bilang, dia katakan. Ia sendiri beralasan. Orang miskin yang senantiasa penuh dengan iri hati, dengki, bermimpi menjadi orang kaya. Maksudnya bermimpi terus berusaha untuk menjadi orang kaya. Ia tetap berdosa dalam ketamakannya dikatakan. Sebaliknya dia katakan, orang yang kaya, yang rendah hati, yang suka beramal, yang tidak buta dengan kekayaannya. Ia justru dibenarkan oleh Allah dia katakan. Jadi tidak ada alasan, Allah hanya mendengarkan doa-doa dari orang yang kekurangan. Tetapi orang yang dilihat oleh Allah, orang yang lebihpun akan dilihat oleh Allah. Jikalau hati dari seseorang itu memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Yang kedua, pandangan tentang kekayaan itu menurut John Calvin. John Calvin ini lahir di Perancis pada abad yang ke-16 tahun 1509. Pada masa itu, abad ke-16 ini abad reformasi industri. Dia mulai berpendapat. Etika kekayaan mulai bergeser dikatakan. Kekayaan dilihat adalah sebagai sesuatu yang pasif. Dan pandangan negatifnya perlahan-lahan itu memudar dan memunculkan pandangan baru tentang kekayaan. Kekayaan adalah upah atau hadiah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang rajin. Yang tadi telah kita lihat di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 4. Kita pengkotbah pasal 5 ayat 18 juga mengulas mengenai hal-hal tersebut. Bahwa kekayaan itu adalah pemberian daripada Allah. Konsep reformasi atau revolusi yang diperjuangkan oleh John Calvin ini. Dia merupakan tokoh reformasi protestan. Pada abad yang ke-16. Banyak mempengaruhi pandangan daripada orang-orang. Orang-orang puritan. Orang-orang puritan ini adalah dari Inggris. Kumpulan atau sejumlah kelompok keagamaan yang memperjuangkan tentang kemurnian doktrin dan tata cara beribadah. Kesalahan perseorangan dan jemaat. Nah ini tokoh reformasi John Calvin ini dia pun mempunyai pandangan-pandangan mengenai kekayaan. Meresek mereka semua ini arilan puritan ini sangat disiplin. Penuh tanggung jawab dan sangat rajin. Sehingga hasil dari kekayaannya dia tumpuk semakin hari semakin besar. Dan semakin besar pula tanggung jawab itu orang. Harus lebih memuliakan Allah itu dengan kekayaan-kekayaannya. Nah kalau kita lihat secara garis besar pandangan John Calvin tersebut tentang kekayaan adalah ada tiga hal. Sekuat-kuatnya memperoleh kekayaan. Dia katakan. Kalau kerja sekuat-kuatnya. Yang kedua sekuat-kuatnya berhemat. Dan yang ketiga sekuat-kuatnya memberi. Jadi mengejar kekayaan, berhemat dan memberi. Ini konsep dari dia tiga. Kalimat. Ini menjadi etika kekayaan yang umum dianut oleh orang-orang Kristen. Zaman sekarang. Itu banyak orang-orang Kristen menganut sistem ini. Jadi ngejar kekayaan, hemat, terus suka memberi. Ini ya. Pandangan ini juga kerap kali kita jumpai pada gereja kita. Ini tercermin dari ungkapan-ungkapan orang-orang tersebut di dalam berbicara. Ada juga orang yang berbicara, wah Tuhan memberkatinya. Sehingga usaha bisnisnya sukses. Sehingga orang tersebut pada saat dikasih tugas tentang pelayanan. Aduh, saya tidak mempunyai talenta untuk melakukan itu. Talenta saya hanya untuk memberikan persembahan. Nah ini konsep-konsep John Calvin ini sudah mulai masuk. Dia katakan. Ini terus ya. Jadi orang tersebut mempunyai pandangan. Orang yang mempunyai uang, persembahkanlah uang. Orang yang mempunyai tenaga dan waktu, persembahkanlah. Salah enggak? Sepintas selalu enggak salah. Tapi kalau dikembangkan terus, nah inilah yang akhirnya orang-orang kaya itu tidak lagi mau melayani. Karena dia beranggapan sudah memberikan uang. Biarlah orang yang ada waktu, yang ada tenaga, yang ada talenta baru yang layani. Saya enggak perlu lagi. Karena ada yang lain di sini. Nah di sini saya akan memberikan rupa-rupa persembahan kepada Tuhan. Ada rupa-rupa. Yang pertama, untuk memberikan persembahan. Yang pertama itu, persembahan pasti kita kenal dengan persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan itu adalah 10% dari penghasilan seseorang. Ada yang bertanya kepada saya. Kalau saya usaha, tapi usaha saya setiap bulan itu rugi. Boleh enggak saya tidak memberikan perpuluhan? Di sini, jelas sekali. Persembahan persepuluhan itu adalah 10% dari penghasilan seseorang. Kalau orang itu tidak menghasilkan bahkan rugi, ya jangan tidak usah perlu persembahan. Karena rugi, terus rugi, terus rugi, ya enggak ada persembahan. Tapi kalau ada untung, itulah berikan persembahan. 10% Nah banyak pengkotbah-pengkotbah mengkotbahkan mengenai perpuluhan itu diambil di dalam kitab Malayahi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Mari kita buka sama-sama. Kitab Malayahi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan. Nah seringkali kita hanya memakai ayat ini. Kenapa ayat ini bisa ditulis oleh Nabi Malayahi ini? Nabi Malayahi ini menulis ayat ini karena ada sejarahnya. Kalau kita lihat di dalam kitab Malayahi pasal 1 jelas sekali. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaran Malayahi. Itu jelas. Malayahi 1 ayat 1. Di ayat yang keduanya kalau kita lihat perikopnya. Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu firman Tuhan. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Jadi orang-orang Israel berkata kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana Tuhan itu mengasihi bangsa Israel. Dia mempertanyakan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada masa itu. Perikopnya aja. Pencemaran korban-korban. Kenapa? Karena bangsa Israel mempersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang salah. Dia memberikan binatang rampasan. Binatang curian kepada Tuhan. Dia memberikan binatang yang cacat kepada Tuhan. Dia persembahkan. Di ayat 7-nya pasal 1 ayat 7. Kamu membawa roti cemar di atas mesbah. Di ayat 8-nya kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan. Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit. Kita lihat semua persembahan-persembahan itu yang salah dibawa. Dibawa kepada Tuhan. Nah dan para imam pada masa itu kalau kita lihat ya di pasal 2-nya murka Tuhan terhadap para imam. Para imam itu ya melakukan apa? Membuat banyak pengajaran-pengajaran yang salah. Ya merusak perjanjian dengan orang Lewi di ayat yang ke-8-nya. Kita lihat. Dan akhirnya perikop pasal 2 ini Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Dan akhirnya Tuhan datang untuk menghukum. Sehingga pasal 3-nya kita lihat. Membayar persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Disinilah ungkapan-ungkapan dari kitab Maliaki ini. Sehingga kita baru harus jelas jadi mengetahuinya. Jadi persembahan persepuluhan itu merupakan kewajipan. Walaupun kalau kita perhatikan ya ada salah satu teman saya pun bertanya kepada saya. Dia kan handi? Dia katakan. Itu semua perpuluhan itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru enggak ada. Tuhan Yesus aja enggak pernah mengajarkan perpuluhan. Jadi enggak perlu. Kalau gereja butuh apa baru kita persembahkan. Persembahan persepuluhan itu enggak perlu. Nah kalau kita mempunyai suatu pandangan yang demikian. Berarti kita kurang jeli di dalam membaca Alkitab. Alkitab Tuhan Yesus sendiri yang berkata pada saat Tuhan Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di dalam kitab Matius pasal 23 ayat 23. Itu jelas sekali. Tuhan Yesus mengajarkan itu ayat tersirat mengenai perpuluhan. Kita lihat di dalam kitab Matius pasal 23. Ayat yang ke-23. Selakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang Munafik. Sebab persepuluhan dari selasi adat manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan. Jadi yang harus dilakukan apa? Persepuluhan. Dan yang lain jangan diabaikan. Yang diabaikan oleh orang Farisi dan ahli Taurat adalah apa? Keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Ini jelas. Jadi Tuhan Yesus pun mengajarkan mengenai persepuluhan. Jadi teori kalau kita memberikan persepuluhan itu ada matematiknya. Matematik dari Allah itu 100 dikurang 10. Kalau umumnya kita akan jawab 90. 100 kurang 10 pasti hasilnya 90. Tapi kalau dari Allah ada plusnya. Plusnya adalah sesuatu bilangan tidak terhingga. Bilangan tidak terhingga banyak sekali, panjang sekali. Jadi kalau kita mempunyai 100, kita memberikan 10. Hasilnya 90 plus tidak terhingga ini. Itu adalah matematik daripada Tuhan. Tak terhingga ini yang harus kita pahami. Sama seperti kita sebagai seorang petani. Kalau kita menabur benih, persepuluhan itu seperti benih. Benih yang kita tabur otomatis benih itu akan bertumbuh. Tapi kalau benih itu kita makan. Maka kita tidak akan mungkin bisa menghasilkan dari benih itu. Panen dari hasil benih tersebut. Demikian juga perpuluhan. Kalau kita tabur, kalau kita ambil sebagian. Pasti benih itu akan berkurang hasilnya. Tapi kalau kita berikan 10 persen full kewajipan kita. Otomatis benih itu akan menghasilkan sesuatu panen yang baik. Hasilnya kembali akhirnya ke kita. Itulah manfaat dari persepuluhan. Itu macam-macam atau rupa-rupa tentang persembahan yang pertama. Yang kedua, persembahan apa? Persembahan yang terbesar itu apa? Adalah persembahan yang diberikan oleh seorang janda tua. Suatu ketika kalau kita lihat ya di dalam kitab Markus pasal 12. Kita lihat sama-sama kitab Markus pasal yang ke-12. Kitab Markus pasal 12. Ayat yang ke-41 ya perikopnya. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dan ia memasukkan dua peser. Yaitu satu duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang. Yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkanya. Jadi dari penghasilannya. Dia berikan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Di sini Yesus mau mengajarkan kepada kita. Pengajaran apa? Persembahan itu tidak diukur dari jumlahnya. Tetapi dari besarnya pengorbanan dan sikap orang yang memberikan. Secara kuantiti orang kaya itu memberikan memang lebih banyak daripada perempuan tua tersebut. Perempuan miskin tersebut. Tetapi secara besarnya pengorbanan. Perempuan ini memberikan seluruh nafkanya kepada Tuhan. Kita perhatikan Yesus lebih memuji siapa? Apakah orang kaya? Apakah perempuan? Jelas di sini. Dia katakan di ayat yang terakhir tadi. Sebab mereka ya dikatakan bahwa perempuan ini yang lebih baik. Dibanding orang-orang kaya yang memberi. Jadi persembahan yang terbesar itu adalah persembahan yang mau dari besarnya pengorbanan. Dan sikap orang yang memberikan. Nah itu persembahan yang kedua. Ada lagi persembahan yang ketiga. Persembahan biasa. Tetapi bisa menghasilkan hal yang luar biasa. Persembahan dari seorang anak kecil. Kelihatan seorang anak kecil hanya mempersembahkan apa? Lima roti dan dua ikan. Makanan dia untuk satu hari. Lima roti, dua ikan. Tapi kalau dia memberikan kepada Tuhan. Hasilnya siapa? Anak tersebut makan kenyang. Tetap kenyang. Dia makan lima roti, dua ikan dia kenyang. Tapi dia memberikan kepada Tuhan. Dia hasilnya dia tetap kenyang juga. Dan orang lain di sekitarnya. Lima ribu orang. Laki-laki saja. Lima ribu. Belum perempuan dan anak-anak. Jadi lebih dari lima ribu. Memperoleh hasil yang luar biasa. Jadi dari persembahan biasa. Menghasilkan hal yang luar biasa. Ini sampai tercatat di dalam empat Injil. Perbuatan Yesus yang tercatat di dalam empat Injil. Tidak banyak. Salah satu terhadap masyarakat luas. Inilah mujijat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang tercatat di dalam empat Injil. Adalah hal yang luar biasa. Jadi si anak. Sayangnya nama si anak itu tidak tertulis. Matius tidak menulis. Markus juga. Lukas juga. Yohanes juga. Tidak menulis. Kalau menulis. Pasti nama anak tersebut banyak dipakai oleh anak-anak zaman sekarang. Ini. Karena apa? Karena telah melakukan perbuatan yang dari yang persembahan biasa menjadi hal yang luar biasa. Dan yang keempat. Persembahan apa? Persembahan tubuh kita. Sebagai persembahan yang hidup. Tekat di dalam mencari uang itu adalah sesuatu yang baik. Tekat kita mencari uang sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita mencari, mencari, mencari terus. Akhirnya kalau kita lupa akan tanggung jawab kita kepada Tuhan yang lain. Nah inilah yang menjadi masalah. Saya banyak melihat. Ada orang-orang. Salah satu. Saya cukup angkat topi saya. Kalau saya pakai topi. Ada seorang saudari yang melakukan pekerjaan. Dia menjadi kepala bagian dari suatu perusahaan. Dia lihat, wah. Tapi dia berpikir, wah gereja pada zaman itu. Enggak ada pekerjanya. Enggak ada apanya. Lalu dia pun berani mempersembahkan diri dia untuk melayani Tuhan. Untuk bekerja dalam gerejanya. Dia lepas pekerjaan dia di kantor. Lalu dia melayani di gereja. Ini hal yang saya angkat topi. Enggak banyak. Biasanya kita di dalam melayani Tuhan itu. Kita harus ada hitung-hitungan. Hitung-hitungannya apa? Wah. Kalau enggak sama buat apa? Kalau enggak ini buat apa? Selalu dengan hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita akan menyesal. Tetapi kalau kita dengan iman, dilengkapi dengan iman. Sesuatu yang kita anggap, ah udah buat Tuhan. Enggak perlu kita hitung. Itu yang berkenan di hati Tuhan. Jadi kita bisa melepaskan kekayaan kita demi pekerjaan Tuhan. Ini banyak. Banyak orang-orang yang melayani Tuhan pun melepaskan pekerjaannya untuk melayani Tuhan. Ini yang patut kita contoh. Jangan sampai berlawanan. Jangan sampai seperti Matius pasal 13 ini. Tentang seorang pemuda yang mau masuk ke dalam kerajaan surga. Sudah melakukan apa-apa. Tetapi kurang sempurna. Yesus mengatakan kalau mau sempurna, maka ia melepaskan. Ikut Yesus. Itu akan kesempurnaan. Kesempurnaan di dalam hidupnya itu akan terlihat. Di sini kita bisa lihat banyak sekali macam-macam persembahan. Sekarang kita masuk dalam pandangan kekayaan yang benar. Ada kisah, ada kejadian, ada seorang pemuda. Dia bertekad, keinginan untuk kaya. Oleh karena itu dia pun melakukan suatu pekerjaan yang luar biasa kerasnya. Dia menjadi walkholic. Kerja, kerja, kerja selalu untuk menghasilkan uang yang banyak. Setelah dia memperoleh uang yang cukup besar, dia pun menginvestasikan uang tersebut. Kita kenal zaman sekarang banyak investasi-investasi yang dia investasikan. Di dunia properti kalau kita lihat dia mulai. Tahun kalau kita lihat di Indonesia ini, tahun 2013, tahun 2014 itu booming-boomingnya properti. Wah orang lain lihat. Dengan uang muka hanya 25 juta bisa menghasilkan 250 juta. Baru DP pindah oper dapat 250 juta. Itu banyak. Jadi akhirnya orang-orang yang kekurangan dia investasikan terus. Dia pinjem ke bank 250 juta dengan menggadaikan rumahnya. Gadai. Dia beli 10 properti. Properti itu DP, DP, DP. Karena dia tahu ntar dalam waktu sebulan dia DP, pasti akan menghasilkan. Pluk langsung naik. Dia jual. Dari 10, kalau kejual 5 atau kejual 3 saja, untungnya bisa 10 kali lipat, ketutup. Dia bilang. Dia jual ini 10. Satu ketutup yang tujuh gak kejual. Dua ini. Nah hitung-hitungannya dia mulai tajam. Wah hebat. Benar. Sekali bisa. Tapi akhirnya dia invest biasanya jiwa daripada manusia. Kalau satu udah dapat, ih merasakan wah enak ya. Investasi lagi yang lebih besar. Pinjam lagi yang lebih besar. Akhirnya gelombang. Kalau kita tahu secara investasi itu tidak pernah selalu naik. Selalu ada gelombang. Ingat itu. Pada saat gelombang atas diinvestasikan, masuk ke dalam gelombang bawah, habis. Yang aturan ada harta bisa jadi minus. Inilah. Nah orang tersebut demikian. Melakukan hal. Dari investasi properti. Dari investasi bursa saham. Sama. Kalau tidak mengerti, bahaya. Tapi kalau mengerti, bisa baca, bisa apa, bisa apa, kapan bisa cut, kapan bisa masuk, kapan bisa keluar. Itu harus ada ilmunya. Tidak gampang. Tidak mudah. Tapi bagaimana caranya? Bisa tidak dipelajari? Bisa. Tapi harus dengan hati yang bijak. Jangan hati yang rakus. Ini problemnya. Manajemen hati kita. Kita kuasai. Kapan kita bisa masuk, kapan kita harus keluar. Itu hati aja kita. Main, apa, tenang. Orang yang tenang. Biasanya akan menghasilkan sesuatu yang besar. Nah pandangan-pandangan ini. Akhirnya suatu ketika, anak muda ini, dia udah kerja baik, hasil baik. Dalam suatu investasi, hancur semua. Mulailah dia sadari, bahwa tujuan hidupnya itu yang aturan sukses dan uang, dia harus sadari bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Tujuan hidup daripada kita itu untuk melayani Allah. Itu melayani, membalas kasih Tuhan. Melayani Allah. Sampai gak kita kesana? Akhirnya kita tahu anak muda ini mulai mengetahui bahwa segala sesuatu uang yang diperoleh dengan muda sebenarnya bukan uang miliknya. Karena itu Allah bisa mengambilnya. Baru ia sadar, sungguh-sungguh Allah lah yang memberikan kekayaan kepada mereka. Nah disini kita dapat melihat uang dari sudut pandang yang benar. Memanfaatkan kekayaan yang baik agar menjadi bagian dalam hidup yang kudus. Menempatkan kekayaan pada posisi yang benar dalam hidup kita. Dalam hal ini hendaklah kita bisa membagikan pengalaman-pengalaman hidup kita kepada anak-anak kita. Bagaimana cara kita bisa membagikan pengalaman-pengalaman kita di dalam anak-anak kita. Ini banyak. Pengajaran kepada anak-anak itu gak mudah soal manajemen keuangan tersebut. Si anak itu coba kita mulai memperkenalkan dari dari kecil memang ini banyak pandangan. Kalau dari kecil kita sudah bisa memberikan uang jajan. Itu pun kita berikan. Kita monitor kalau masih kecil per hari kita lihat apa kita ajarkan pergi bawa berapa pulang bawa berapa ya kita ajarkan apa yang ia beli apa yang itu dia sisihkan. Kita mulai mengajar. kalau anak itu mulai bertambah besar otomatis kita mulai memberikan bukan lagi per hari tapi per minggu supaya apa supaya anak tersebut bisa memanage uangnya. Ini kita lihat kalau dia lebih besar lagi jangan per minggu tapi per bulan kita mulai monitor monitor apa kita atur atur mereka ya kita suruh anak kita ini untuk membuat pembukuan dan pencatatan ya pencatatan masuk dan keluar masuk berapa keluar berapa itu kita buat buat anggaran kalau kita kasih sebulan tolong dia buat anggaran nomor satu kalau dia masuk seratus persen seratus buat anggaran ya nomor satu kita ingatkan kepada itu persembahkan sepuluh persen kepada Tuhan dari kecil kalau kita sudah ingatkan anak tersebut pasti mudah itu langsung nomor satu persembahkan sepuluh persen kepada Tuhan melalui gerejanya nomor dua nah ini ya nomor dua kalau saya mulai mau mengajarkan sepuluh persen juga kita sisihkan untuk sesama manusia ya bisa untuk orang tua kita bisa juga kita membantu saudara-saudara kita besarnya mana sama sama seperti kita mengasihi Tuhan kan mengasihi Tuhan sama seperti kita mengasihi manusia kita kasihi juga sama sepuluh ya ini relatif ya tapi saya pandangkan sepuluh juga sehingga kita ajarkan dari anak-anak kembaliin lagi kalau kamu memang mau memberikan ke orang tua kasih kalau orang tua mau beli permen atau apa berikan hadiah ke orang tua berikan apa sesuatu ke orang tua dari dari penghasilan anak tersebut nah ini kita ajarkan jadi sisa 80% kalau sisa 80% 20% sebaiknya ditabung dalam bentuk bisa tabungan itu bisa dalam investasi investasiin ke apa tiap itu ditabung aja tabung 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 itu banyak macam bisa tabungan bisa juga beliin apa beliin apa beliin apa yang dalam bentuk investasi itu 60% nya baru untuk kita ini relatif angka-angka ini tapi 10 pertama ya itu wajib 90% nya kita bisa cak sendiri nah itu kalau saya 60% nah itu kita lihat dari situ kita mulai tanyakan lakukan evaluasi revisi apabila perlu kita mulai revisi ya dorong anak-anak kita supaya di dalam 60% ini tidak tekor kalau tekor pun kita memberikan suatu jalan keluar apa yang harus dia lakukan monitor didik mereka supaya tidak belanja sesuatu hal yang tidak berguna kita mulai ajarkan kepada mereka coba butuh kalau memberikan suatu barang catat barang-barang yang perlu dibeli ya kebutuhan-kebutuhan berdasarkan prioritas prioritas yang utama utama dicatat yang makin ke bawah boleh beli boleh enggak ya sampai situ terus kita lihat kita evaluasi kita evaluasi yang akhirnya membentuk karakter daripada si anak tersebut ya prinsip daripada manajemen ya utama itu dimasukkan dari dalam lima prinsip ya kita ajarkan juga lama-lama akhirnya membentuk prinsip manajemen kekayaan Kristen ya yang satu di prinsip mengatur kekayaan sebagai ringkasan yang paling sederhana kesatu dengan jujur untuk mendapatkannya jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu uang harus dengan kejujuran karena kejujuran ini faktor penting sekali orang bisa dipercaya karena kejujurannya kita lihat manusia terkaya pada jamannya tadi ayub 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 dikatakan Tuhan sendiri yang mengatakan di dalam kitab ayub pasal yang pertama jelas Tuhan berkata kepada iblis dia katakan dikatakan pada suatu hari datanglah anak-anak alam menghadap Tuhan dan diantaranya datang juga iblis disitu lalu kita bisa lihat di ayat yang ke delapan lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis apakah engkau memperhatikan hambaku ayub sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah nah kita lihat ini kejujuran ayub pasti kalau dikatakan jujur dia memperoleh harta kekayanya dengan kejujuran ya di dalam kitab Titus pasal 2 ayat yang ketujuh juga tentang kejujuran ini dicatat jadi dengan kejujuran untuk mendapatkannya itu poin pertama poin yang kedua dengan hati-hati menggunakannya jadi yang tadi kita telah terangkan kepada anak-anak kita jadi di dalam menggunakan uang itu harus dengan hati-hati dan yang ketiga dengan pandai menginvestasikannya tadi dalam bentuk tabungan-tabungan tabungan apa ini perlu kepandayan juga ya kita lihat yang keempat dengan murah hati mempersembahkan dan membantu sesama jadi dengan murah hati di dalam kitab Matius pasal 5 ayat ke-7 kotbah Tuhan Yesus di atas bukit itu berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan memperoleh kemurahan jadi orang yang murah hati pasti akan memperoleh kemurahan disitu ya dan membantu sesama manusia Galatia pasal 6 ayat 10 jelas sekali berbuat baik kepada semua orang terutama kepada saudara-saudara seiman jadi kalau saudara-saudara seiman selingkungan kita sekeluarga kita sudah mulai masuk ke yang lebih besar ke lebih besar lagi akhirnya ke semua orang kalau kita bisa berbuat baik ke semua orang pastilah ya dunia ini pasti akan baik ya dengan senang hati kita bisa menggunakan kekayaan kita ya sikap yang berhikmat dalam mengatur kekayaan dengan menempatkan sebagai pengurus kekayaan Allah kalau kita bisa mengurus kekayaan Allah yang Allah telah titipkan kepada kita niscaya Allah akan memberikan tanggung jawab yang akan lebih besar lagi demikianlah manajemen dan kekayaan umat Kristen yang kita dengar pada hari ini kiranya mendatangkan berkat bagi kita semua haleluya amin selamat menikmati